Sepertinya tahun ini adalah tahun yang naas bagi partai Nasdem Apakah ini ada kaitannya dengan pencapresan Adis yang terlalu gerasa kerusu atau kesusu? Apakah Adis dinilai telah mendatangkan kesialan bagi partai Nasdem? Mari kita bahas Mereka ternyata kompak untuk pindah sama-sama ke partai perindu Ini karma luar biasa ini Setelah bertahun-tahun partai Nasdem mengambil atau mengajak kader-kader partai lain untuk bergabung dengan partainya Untuk memperbesar partainya secara instan dan cepat Karena cepat sekali partai Nasdem 2014 ikut pemilu, 2018 itu langsung besar, langsung dapat 5% Itu kan instan sekali Nah sekarang mereka kena karmanya Ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Adis ini Saya meyakini gak sepadan dengan risiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem Mulai dari ancaman terkusur dari partai koalisi Kena resafel Surveinya anjlok Kader senior pada keluar Terbelahnya dukungan para militan Sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen Termasuk kita Belum selesai benjol-benjol di kepala Nasdem kena angin ribut lagi Ramai-ramai puluhan ribu pengurus Nasdem di Indramayu Mundur karena isu mereka harus bayar 3,5 miliar rupiah Hanya untuk mendapatkan kursi utama calon legislatif Dan aksi buka baju partai Nasdem untuk pindah ke Perindo Itu viral dimana-mana Merusakkan nama Nasdem yang sudah bolong-bolong besar Akibat banyaknya kasus yang menimpa Nasdem sudah mau tenggelam kawan Koalisi perubahan terancam tinggal nama saja Karena masing-masing kaptennya mengancam untuk pindah kapal Dan pada titik ini Surya Paloh pasti bingung luar biasa Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniako di channel TV Juna Bahwa sial karma usung Anis Kebongkar politik mahar di tubuh Nasdem Kader ramai-ramai pindah ke Perindo Ditulis oleh tim redaksi Juna Dikutip dari berbagai sumber Ratusan kader dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat Telah memutuskan untuk mengundurkan diri Menurut pengamat politik Deni Sirekar Apa yang dilakukan oleh ratusan kader Surya Paloh ini Karena mereka dimintai mahar sebesar 3,5 miliar rupiah Jika mau mendaftar sebagai calon legislatif Tak hanya itu Setelah itu para kader juga melakukan aksi Buka baju Partai Nasdem untuk pindah ke Perindo Lantas langkah itu viral di mana-mana Merusak nama Nasdem yang menurut Deni sudah bolong-bolong besar Sebagai catatan kata Deni Nasdem hanya punya kursi sebanyak 10,26% saja di DPR RI Jadi mereka belum layak untuk mencalonkan calon presiden sendirian Di Pilpres 2024 Karena itulah Nasdem mengajak Demokrat dan PKS bersama-sama Dan mengikatkan diri dalam koalisi perubahan Supaya bisa memenuhi syarat untuk mencalonkan Anis Pasvera Meski begitu masalah bagai tak henti-henti menghantam Nasdem Elit Partai Nasdem yang terkwajah Nike Platte Yang menjadi men-Kominfo harus kena kasus korupsi BTS Di Kominfo sebesar 8 triun Melihat hal ini pun PKS dan Demokrat sama-sama sudah siap dengan sekocinya masing-masing Untuk meninggalkan kapal hidup yang sudah penuh dengan api Dan asap hingga hampir tenggelam ini PKS kata Deni dimasuki oleh Sandiaga Uno Dan akan dibawa sebagai berkain yang ke Prabowo dengan harapan Sandiaga Uno menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto Sedangkan Partai Demokrat terus-menerus memaksakan AHI jadi calon wakil presidennya Anis Kalau itu tidak terjadi Mereka akan berpindah haluan ke Ganjar Dan cukuplah untuk mendapatkan kursi menteri saja Tentu inilah akibatnya yang terjadi karena mengusung Adis Pasveran sebagai capresnya Elektabilitas Ancelok, Partai Koalisi Tidak Solid dan Cakar-Cakaran Bahkan sedang di ujung kehancuran Nah, kesialan yang didapatkan Nasdem pas kam menjalunkan Adis sebagai capres Mungkin dimulai dari kasus BTS Kominfo Sekjen Nasdem yang saat itu pun terseret dan kini menjadi tersangka Lalu duit sebanyak 8 triliun dari kasus Dukan Kursi itu pun Diisukan sebagai dana kampanye Adis Jika ini terbukti pasti makin gawa Oh iya, sedang Johnny G. Platte belum dimulai ya Masih pendalaman kan? Dan hal yang diamati oleh publik pasca terkuaknya kasus BTS Kominfo 8 triliun itu Jika sebelumnya kasus ini terkuak Adis dahik pesawat jet pribadi saat kampanye ke daerah-daerah Maka setelah terkuak dan Johnny Platte menjadi tersangka Adis tidak lagi naik pesawat jet pribadi untuk kampanye Jadi mungkin Adis akan naik odong-odong saja berikutnya Kalau mau kampanye ke daerah-daerah ya Atau naik di eleman agar hemat dan sekalian sebagai usaha mencitrakan diri Sebagai orang yang merakyat Padahal aslinya tidaklah demikian Duduknya saja akan lebih suka duduk di atas meja Ada tuh, foto Adis duduk di meja dengan gayanya yang khas parlinti itu Oh iya, sebelum kasus Johnny G. Platte Kesialan Nasdem mungkin dimulai dari mundurnya beberapa kader yang berkualitas Seperti salah satunya adalah Nilo Celantik Dan belakangan juga ada pakar bidang militer dan keamanan Connie Rahakundini Bakri Yang sebelumnya pun sebagai anggota dewan pakar di Partai Nasdem Dan yang terbaru dan cukup bikin geleng-geleng kepala Pada hari Minggu 11 Juni 2023 Pengurus DPD Partai Nasdem Indramayu Jawa Barat Beserta ratusan kadernya Justru ramai-ramai mengundurkan diri Wow, ini kayaknya tanda bahwa Nasdem benar-benar akan mau tenggelam Apakah Nasdem selain kena sial Apakah juga kena karma? Kalau benar partai ini adalah predator Mungkin yang benar adalah predator demokrasi Silakan pemirsa nilai sendiri Jadi, bagaimana menurut Anda? Legasi Anies Baswedan dibandingkan dengan Gajar Membuat borok Anies yang selama ini dibangun di DKI terbongkar Masalah CIS, Formula E, dan DP 0 rupiah Jadi momok yang menyedihkan bagi warga DKI Banyak sekali masalah yang ditinggalkan Anies Baswedan di Jakarta Nanti kalau Anies Baswedan sudah keluar kantornya Dan jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas Percayalah Bakalan ada lebih banyak masalah yang ditemukan Yang berhubungan dengan manajemen dan administrasi di Jakarta Gitu kok mau jadi presiden Banyak inovasi di Jakarta waktu Pak Jokowi jadi gubernur Dilanjut oleh Pak Ahok, Pak Jarot Tapi dilepeh oleh Anies Karena gengsi Anies mana mau melanjutkan programnya Pak Jokowi Apalagi Pak Ahok Gengsi Sementara keuntungannya secuil Untung belum tentu Bundung sudah menanti Bagi saya juga melihat Formula E ini Hanyalah jenis pesugihan Untuk maju ke Pilpres 2024 Dan gak ada yang mau jadi tumba Mendingan jagain lilin di dalam baskom Pas ditiup babinya hilang Bahkan bukti transfer komitmen fee Formula E Yang sebesar 560 miliar rupiah sampai sekarang Belum dibuka dan kasusnya masuk KPK Sewajis juga terlalu mahal Bahkan persija pun kesulitan untuk membayar Yusuf pun lantas mengkritisi bahwa Jis yang dipamerkan tidaklah masuk ke rencana pembangunan jangga menengah daerah Atau RPJMD Namun program yang masuk RPJMD malah banyak tidak terrealisasi Misalnya janji rumah DP0 Targetnya dipangkas hingga 95,5% Katanya buat rakyat miskin Tapi faktanya cuma ngibul Ada banyak kejanggalan memang Dan program yang hanya akal-akalan dan memboroskan anggaran Namun tampaknya Adis acu Justru malah muncul dukungan dari MUI DKI Sampai ingin membuat cyber army Tapi bahasa sebenarnya adalah baser Inilah yang namanya keberpihakan Asam kan? Uang hibah 10 miliar dipakai buat membentuk tim baser pendukung Adis Janjuk kan? Pendukung Adis seperti MUI DKI dan beberapa kelompok intoleran itu Ingin mengangkat citra Adis yang sudah anjelok di mata publik Nampaknya pekerjaan MUI DKI ini akan sia-sia Dan kalaupun dikerjakan tentu sangat berat Dan tentunya sangat sulit dibaksakan MUI akan bingung mencari kalimat-kalimat yang akan bersayap-sayap Agar nama Adis begitu bersih Kalau sudah pernah jatuh di comberan Tentu saja sudah kotor Membersihkannya pun butuh waktu yang lama Kalimat gubernur terbegok sepanjang masa Sampai sekarang masih kuat Dan bahkan semakin terus menguat Sepertinya bakal kekal di mesin pencari Google Ini juga akibat dari kinerja Adis yang bikin program Kualahan memperas otak Strategi apalagi yang harus dilakukannya Sementara untuk membawa agama sebagai alat politik pun Nampaknya sudah mulai dilelaku Sang bohir Adis terus mencari cara dan mengumpayakan agar Adis bisa bersih namanya Tapi sayangnya semakin habis masa jabatannya Semakin bobrok namanya Belum lagi dengan formula yang sangat bermasalah Apalagi program ini bukanlah program yang masuk dalam janji kampanyenya Pada waktu kampanye bersama Sandiaga Adis dengan mulut manisnya memberikan harapan pada warga Selain katanya pemimpin seiman Juga program-program yang diklaim lebih baik dari sebelumnya Atau lebih hebat dari program Jokowi dan Ahok Tapi apa? Semua cuma omong kosong Jakarta makin abroladul Lahan-lahan bisa mudur Masih banyak tempat kumuh yang tidak diperhatikan lagi Termasuk pasar tanah abang tiba-tiba berubah tidak seperti di zamannya Ahok Jadi jika dibandingkan dengan Genjar Maka Adis tidak akan fair alias kalah telah Jadi bagaimana menurut Anda?